Untuk meminimalisasi tawuran warga, polisian melakukan perekaman sidik jari dan foto para remaja di area wilayah rawan tawuran. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi para pelaku apabila terjadi tawuran, terutama jelang bulan Ramadan. Polisi dari sektor Tambora melakukan perekaman sidik jari dan foto para remaja di wilayah yang dinilai rawan terjadi tawuran. Hal ini dilakukan untuk mempermudah polisi dalam mengidentifikasi para pelaku apabila nantinya terjadi tawuran. Jika para remaja yang sudah didata tertangkap melakukan tawuran, maka polisi tak segan memberikan sanksi hukum kurungan penjara kepada pelaku tawuran. Selain perekaman sidik jari dan foto, Polsek Tambora juga melakukan sosialisasi kepada warga terkait ancaman pidana bagi para pelaku tawuran. Serta memperketat patroli dan menyiagakan babin kamtibnas untuk melakukan upaya persuasif kepada warga agar tak terjadi tawuran. Kenapa kita mengambil sidik jari sebagai database kita? Apabila nanti tidak diminta-minta, tapi kalau nanti jadi tawuran, kita dapat lebih cepat mengidentifikasi anak-anak tersebut. Sehingga bisa cepat juga kita mengambil langkah-langkah ke depannya harus seperti apa. Sehingga apabila ada tawuran, berarti sanksinya ya pasti akan proses hukum.